Ribudarus mengawali berita pertama, yakni jenazah almarhum Marwan, 51 tahun. Kru TV One, salah satu korban kecelakaan maut di Tolkomalang, Batang, Jawa Tengah, dimakamkan pada Jumat 1 November 2024, dini hari. Ada pun jenazah korban tiba di rumah duka perumahan permata Cimagis, Kelurahan Cimpayun, Kejumatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sekirap pukul 00.06 WIB. Proses pengiriman almarhum diiringi oleh puluhan pelaya terbaik dari kalangan keluarga, warga sekitar maupun rekan-rekan media. Terkait hal tersebut, informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunus Depok. M. Rifki Ignomalsi, silakan untuk laporan lekapnya. Pada Kamis kemarin, telah dimakamkan salah satunya, yaitu atas nama waruan, merupakan warga Depok, di mana jenazah korban ini sudah dimakamkan di TPU yang ada tak jauh dari lokasi tinggal tinggalnya. Perlu diketahui bahwasannya maruan merupakan kameramen atau juru kamera dalam itu yang diperkaskan oleh TPU yang ada tak jauh dari lokasi. Misalnya, warga Depok, Jawa Barat, jenazah korban ini. Kemarin tepatnya pada bingung hari ini, jadi pada hari Jumat sekirap pukul 00.04 WIB. Indonesia Barat, jenazah korban ini. Begitu, menggunakan, 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 di mana sebenarnya jenazah juga semuanya disipat, lebih dan tidak dikatakan, pantau. Sampai jenazah langsung disambut, haru oleh sanak. Keluarga, pantauan di lokasi juga terlihat. yang lebih baik untuk menyaksikan perhatikan cendazah alamak marwan keperistirahatan terakhir. Padahal proses pemakaman tersebut dilakukan usai melaksanakan semasa kita masih ada di lokasi selanjutnya cendazah marwan dibawa ke TKP Kapos yang berhasilnya sekitar sebulan-sebulan dari rumah duka. Dalam proses pemakaman tersebut disaksikan langsung oleh keluarga dari kesempatan anaknya marwan sendiri dan selanjutnya juga penyaksikan langsung di proses pemakaman. Di mana proses pemakaman yang dilakukan pada sisi hari tersebut selesai sekitar pukul 02.00 waktunya Indonesia Barat dan akhirnya para pelayat meninggalkan lokasi pemakaman. Menurut keterangan dari pembursi kemampuan setempat sosok marwan memang dikenal sebagai warga yang humoris selain itu juga sosoknya pandai bergaul bersama masyarakat setempat. Selain itu ilmu yang dimiliki marwan sebagai juru kamera juga sering membantu warga sekitar untuk mendokumentasikan event-event perayaan yang dilakukan di lingkungannya. Kepergian marwan memang tidak hanya menyimpan duka bagi kalangan keluarga saja melainkan para jurnalis atau awak media juga menaruh duka mendalam atas kepergian marwan sebagai sosok jurnalis yang ramah. Selain itu warga sekitar juga merasa terpukul atas kepergian marwan di mana ia merupakan sosok yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya di perumahan Cimanggis. Demikian rekan Adila yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Suara Barat. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribudors, pertunan kami telah menghimpun wawancara bersama pihak keluarga yaitu Muhammad Izzul Pamungkas berikut untuk tayangannya. Saya dapat info siang sekitar jam 11 lewat. Kebetulan saya lagi di sekolah karena saya sebagai guru. Saya di kantor buka HP dan kakak saya mengabarkan bahwasannya beliau almarhum meninggal kecelakaan. karena saya langsung berangkat ke rumah untuk siap-siap rapi-rapi di sana. Kemudian keseharian beliau, jurur beliau orang baik, suka bercanda, humoris. Benar-benar yang memecahkan suasana istilahnya biar suasananya itu nggak terlalu kaku sama beliau-beliau cairkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.